Trend high beast ya, itu trend yang gak aku habis pikir sebenernya, kok bisa sampe ada trend high beast gitu. Mungkin karena banyak orang kaya gitu atau bagaimana? Kalau aku bilang itu trend high beast itu, kenapa bisa trend? Karena sekarang memang banyak banget orang yang pake terus, dari beberapa brand itu mungkin mereka pinter banget. Marketing yang seharusnya mungkin se-satu biji kaos gitu, harganya gak usah sampe 1 jutaan gitu kan, palingnya cuma berapa. Atau mungkin gini, originalitas gitu kan ya, originalitas. Bener, aku mau kasih salam juga buat temen-temen MCR ya, kalau handphone ku mati, passwordnya 6-6 kali ya. 6-6 kali gila, nomornya nomor setan banget bro. 6-nya ada 6 kali loh. Enggak, mungkin kalau misalnya lagi ngetik, terus handphone ku kunci, passwordnya 6-6 kali, gak cukup ya. Nah, masalah high beast tuh gini, sepatu itu aku pernah lihat bener-bener yang kayak model-model basket kan, itu harganya bekas ya. Bekas ya, 6 jutaan loh. Bagi aku tuh harga bekas 6 juta, itu kayak, wih, kayak gak make sense gitu ya. Iya gitu, kecuali kalau mungkin ada tanda tangannya siapa, gitu kan. Tapi yaudah sih, memang kalau kita ngomong masa trend itu kan selalu silih berganti ya. Bener. Dimanfaatkan sama industri kreatif, khususnya lokal, untuk membuat sepatu itu bagus banget. Iya. Supaya ikut ke dongkrak juga, karena kita tahu industri kreatif itu adalah perumahan industri gak pernah mati. Betul, gak pernah mati. Nah, balik lagi, kalau seandainya memang ada ini, kita mau produksi sepatu, umpamanya ya, lokal gitu. Kita sebenarnya harus support dong, ya kan, lokal brand seperti itu. Kalau kita gak support, gimana bisa? Nah, kita naik gitu, lokal brand kita ini. Kamu tahu gak sih, Ali ya, dalam sebuah pembuatan sepatu aja, itu banyak pihaknya dilibatkan. Pengrajin dari kulitnya, pengrajin dari motong polasolnya, terus pengrajin dari yang sablon mungkin, yang sablon jahit, terus juga pengrajin yang pemasok dari materialnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang dibantu hanya dalam industri satu sepatu. Betul, jadi kalau seandainya kita memang kita men-support itu produksi sepatu lokal, sebenarnya dengan arti kata lain kita juga men-support kehidupan orang-orang banyak yang terlibat di dalam pembuatan itu ya, Aryo. Nah, tapi juga sebenarnya ini ada dampaknya juga loh, entah itu positif atau negatif. Nah, kita akan tanya sama psikolog ya, seputar masalah dampaknya trend high bis saat ini. Karena ya, gak mau juga kan, tiba-tiba ada anak yang rengek minta maunya gini. Atau kayak pakai high bis cuma demi gengsi aja. Betul, betul. Kita mau ngobrol sama psikolog ya nanti ya. Betul. Nah, sekarang kita akan kasih informasinya. Ini segmen yang pertama dulu ya, kita akan bagi dua segmen yang bersama dengan psikolog seputar masalah high bis. Ini yang kita akan kasih untuk Anda. Sahabat cantik, kini pasti sering mendengar kata high bis, entah dari teman maupun dari sosial media. High bis sendiri berasal dari kata hype atau sesuatu yang booming. Kadang kata hype juga diartikan sebagai kekinian. Nah, maksud high bis itu sebenarnya dikaitkan dengan trend berpakaian yang mengenakan brand-brand ternama dan harus original. Jika dilihat orang-orang yang tergolong mengikuti trend hype bis cenderung konsumtif, sampai mereka posesif terhadap koleksi fashion-nya masing-masing. Tak heran mereka posesif karena brand-brand yang tergolong lagi hype harganya hingga jutaan rupiah, dan mereka pun pastinya bangga bisa berpenampilan menggunakan barang-barang tersebut untuk tetap terlihat menarik. Melihat fenomena tersebut, psikolog Asteria Saroin Song bersama Isa Anshori turut berbicara dari sisi psikologis anak dan orang tua khususnya. Dan mengapa trend ini bisa sampai menjadi bumi? Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. yang juga selamat pagi dan bagaimana masih mendapat orang tua dalam menanggapi fenomena yang lagi terakhir saat ini, selamat pagi ibu rumah anda, ibu-ibu selamat pagi selamat pagi baik, untuk saja kita akan membahas yang sangat menarik pada hari ini, yaitu menanai hari ini, saya akan mengatakan Bapak Isang, sorry, ujian dulu baik, Bapak kita menanggapi daya hidup di jaman sekarang yang tentunya sangat berbeda dengan daya hidup dari jaman dulu bagaimana, Bapak, daya hidup di jaman sekarang ini iya, jadi kalau fenomena yang terkembang kalau dulu orang kalau itu kebutuhan masu itu, kemudian terkembangkan oleh keluarga kita kebutuhan utama kita itu kan cuma tiga ada sanda, ada pangan, ada papan apakah kemudian sekarang cukup dengan sanda, pangan, ada papan saya dirang fenomenanya tidak cukup sehingga kemudian saya memasukkan setiap diskusi saya selalu memasukkan ada kebutuhan yang terkepat yaitu kebutuhan komunikasi apa itu kebutuhan komunikasi kebutuhan komunikasi itu kebutuhan untuk bisa menyampaikan kesan kepada orang lain bahwa yang kita memaksudkan itu bisa diterima salah satu dari apa yang disebut dengan kebutuhan komunikasi itu adalah kebutuhan untuk menunjukkan bahwa kita ada salah satu cara menunjukkan kita ada itu ada banyak hal ada banyak hal yang karena kita menunjukkan kita ada salah satunya adalah menunjukkan bahwa kita punya kesuatu kita berada di sesuatu bisa jadi di satu tempat kalau sekarang ini kan misalkan kita ketemu ketemu banyak orang lalu kita makan bantuan yang dilakukan kan bukan berdoa dulu ya sudah ada kalau dibutuh dulu lalu diaklu nah ini adalah pesan kalau kita berada di tempat itu nah kenapa kita tunjukkan kita berada di tempat itu kita pilih diambil orang lain bahwa kita ada sehingga kemudian itu bukan bahwa kita ada itu gak perlu kita komunikasi sama mas lu kebetulnya seperti kebutuhan aktualisasi nah kebutuhan akan adanya sesuatu itu bagian dari kebutuhan kita menunjukkan kegantaran lain dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang baru selain disebutkan dandar Pak Issa selain diitian tadi itu tentu mengharus dari media sosial lalu seberapa besar sih menurut Pak Issa sendiri mengharus media sosial terhadap lifestyle anak milenial sejantar ya saya lagi-lagi harus menyampaikan data kalau datang di tempatkan perubahan berlaku anak itu 90% hari ini 90% disuruhkan oleh media sosial sehingga kemudian media sosial itu begitu sebuah dengan saya gak ada orang-orang di setara itu tidak punya handphone dan tidak ada siapa orang yang pake handphone itu tidak punya akun media sosial ditambah lagi akses komunikasi dan akses internet itu kan cukup mudah sedangkan sehingga menurut saya pengaruh media sosial itu sebagai sebuah penelitian saya nah persoalannya apakah pengaruh itu eh istilahnya begini media sosial itu kayak pisau mematang olah artinya bisa berdampak positif bisa berdampak tidak tergantung bagaimana kita menggunakannya kalau kita menggunakannya baik tentu akan jadi baik kalau kita menggunakannya juga baik ya akan jadi jahat seperti yang sekarang yang berjaya kalau menurut anak-anak yang seorang katolok ya bagaimana kata-kata mengenai gaya hidup diaman sekarang yang banyak sekali diganti orang-orang muda iya jadi kalau kita ngomong daya muda itu tidak lepas dari namanya zaman tidak lepas dari namanya perkembangan terbaiknya perkembangan salah satunya perkembangan teknologi jadi sebenarnya tergantung dari kalau menurut aku kemampuan sih iya betul intinya kemampuan maksudnya kemampuan untuk ini kan membeli kan iya pokoknya selama gak memaksakan dan selama itu bagus buat kita gak masalah tapi kita akan sambung lagi ya karena juga masih ada terpotong tadi informasinya tetap di program update cantik inspirasi perempuan masa kini nah kita akan kasih lanjutannya lagi bersama dengan tim dari update cantik ya yang juga sekaligus maka akhirnya perjumpaan kita hari ini saya Rio Oliver saya Alia Renomas terima kasih banyak selamat pagi dan sampai jumpa dadah selamat pagi dan sampai jumpa 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 di video selamat pagi dan sampai jumpa di video selamat pagi ini ya menyerangkan ke anak-anak itu kan pembahas ilan itu ada batasnya sementara kebutuhan itu ya gak ada habisnya ini belum mbak ya saya pun kalau misalnya saya itu ada keperluan yang budgetnya besar saya ini tipe orang yang tidak pernah mencukur rugi ke pasangan saya saya akan terus terang pada pasangan saya nah kalau pasangan saya ini kok gak setuju ya sementara saya mencukur dan ibu sampai ada kesepakatan bersama untuk menjadikan kesalahpahaman saya dan suami begitu juga dengan anak-anak saya saya ini gak selalu melanyakan gimana sih sekolahmu dan yang lainnya gak ada saya juga selalu terbuka sama anak saya soal keuangan dengan tujuan memberikan keberan kepada anak saya ini loh penghasilan ayahmu sebeni jadi anak-anak itu bisa memahami saya dalam mengatur keuangan keluarga dan harapan saya anak-anak saya itu mau menjalankan hidup sesuai dengan kemampuan finansial kemampuannya saja saya selalu memotivasi anak saya kamu harus selalu belajar supaya kamu sukses kamu pinter dan tentunya ada hasilnya ya nah itulah mindset kolah keutipan pertama yang saya tanamkan ke anak-anak saya kalau anak saya itu ingin mendapatkan apa yang dia inginkan yang mungkin selama ini mungkin saya tidak bisa berikan dan yang terpenting bagi saya saya itu selalu mengawasi pergaulan anak saya karena kan mempengaruhi karakter anak-anak saya ya terus terang saja sikap anak itu bisa berubah karena pengaruh dari temannya itu menurut saya kasih apakah sudah benar mindset yang telah diberapa kalau ibu dimatangnya yang terpengar semua orang juga mengandung mindset tersebut bahwa membagikan soal keuangan finansial kuatnya kepada anaknya apakah itu positif atau bahkan negatif kepada kondisi psikologis orang anak ini kalau menurut saya semua keluarga semua orang tua bebas memilih bagaimana cara dia melakukan pendidikan finansial atau mengajarkan anak-anaknya juga untuk bisa survive dalam hidupannya seperti ibu tadi beliau memilih untuk saya lebih baik open anak-anaknya tentunya hal tersebut oke aja walaupun mungkin sebagai orang tua pasti opennya juga akan melimbang ya ibu ya ini yang saya hadapi anak saya umum berapa dan bagaimana dan mungkin juga orang tua tidak akan open ya sampai kecil-kecil tapi memberikan dari sesuatu sebuah bagian terhadap anak jadi bagus banget karena ini adalah bagian dari edukasi mendidik anak memberikan pemahaman kalau tadi Pak Isa bilang harus komunikasi juga ya Pak Isa ya justruh disinilah yang dilakukan itu sudah oke jadi ngobrol ke anak ini kalau kita ini kondisi keuangan seperti ini si bunda yang harus kita lakukan bagus harapannya dengan seperti itu nanti juga bisa diajarkan anak-anak membuat prioritas ya binaya ketika kebukuhannya ini banyak nih tapi prioritasnya yang menghargai dulu ya dan jenis seperti yang apa saya pikirkan di dalam kelihatan di sisi tentu saja bukan hanya satu apa tapi mbak bukan hanya orang tua kamu masukkan ini jangan beri di situ tetapi juga coba buangkan apa keinginan anak ajak anak diskusi dialek mencari jalan tengahnya sehingga harapannya nanti awal mungkin masih ada apa ya apa ya apa ya tapi lama lama-lama ketika anak juga mencari pemanamannya dicari jalan teman-teman itu justru sebagai sarangan komunikasi yang bagus jadi memang salah satunya cara dengan edukasi finansial begitu ya ibu asli ya lalu menurut bapak yusansori apakah dengan high-disc ini tentunya akan terlalu berlaku satu orang dalam berinteraksi sosial dengan teman-teman sebaiknya iya jadi kan semua itu pasti dikadang lalu bagaimana kita memahami kebudulah atau kemudian berdampak maksud saya begini seringkali kita tidak bisa berdatang apa itu kebudulah dan apa itu kepinginan jadi kan kadang-kadang itu keinginan tapi dipaksakan seperti kebudulah nah tentu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memahami apa itu kebudulah dan apa itu kebudulah itu kan sesuatu yang harus dan tidak bisa dikudah lagi kalau pemenuhannya tidak maka akan terjadi masalah kebudulah sedangkan keinginan itu sesuatu yang yang ikum semuanya itu tidak harus sekarang bisa dikudah sehingga kalau kemudian itu kita juga maka itu tidak akan berdampak sehingga menurut saya segini supaya ketengah ketergadasan yang dimiliki oleh orang-orang lalu ada tuntutan dari anak untuk melakukan gaya hidup yang kemudian terpaksa maka kemudian akan kita ajak sejarah tentang apa itu yang tersebut dengan kebutuhan dan apa itu yang tersebut dengan kemenangan jadi dia lanjut menikah oleh anak sendiri misalkan dia betul satu tetapi dia masih punya satu kenapa dia berdukata temannya misalkan temannya seperti itu nah kalau kemudian dipaksakan untuk terus maka ya susah adalah anak kemudian anak tidak teredukas tidak kemudian apa yang kita selalu ditemui dan aku baca bahwa orang itu harus ini aneh yang harus berbaca kadang-kadang yang menjadi kebutuhan itu berbaca untuk menemui apa yang yang sudah menandung di terakhir tentu dalam kontak ini yang kita lakukan yang 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 kedua apakah kemudian ini berubah-berlaku jelas dalam kasus-kasus yang kita tahan misalkan kasus memaaf ya kasus perubahan berlaku kaum kemaja yang mendapat pada berlakunya gaji rata-rata ada demikian usia usia mengajar SMP S.S. sekarang ketika kemampuannya terbatas lalu tutupannya tinggi sementara kemudian tidak yang berlaku baik itu oleh orang orang tua maka kemudian dia melakukan hal-hal yang sebetulnya diagak melanggar trauma rata-rata mereka yang terlibat kasus melanggar trauma itu kalau mutanya untuk apa dia melakukan ini lama ya untuk memenuhi kebutuhan apa banyak kebutuhan yang disiapkan kebutuhan 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 untuk bisa beli pakaian kebutuhan untuk bisa beli sepatu kebutuhan untuk beli perhiasan sementara kemampuan tidak karena tidak ada edukasi yang terjadi adalah pelanggaran hormat kenapa saya saya betengah situasi yang seperti ini akses media sosial dapat di dapatkan lalu tawaran-tawaran yang begitu mudah untuk dilahir saya yang menjadi penting adalah membangun komunikasi yang baik dari komunikasi yang baik itu kita bisa melakukan edukasi dengan anak-anak lalu 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 sebagai seorang sekolah apakah fenomena hidup ini juga berdampak pada perlaku anak-anak benar sekali tadi yang ma'isah sampaikan ketika anak-anak ada dalam suatu penang kalau anak-anak penaja ini biasanya mereka senang dengan peer group senang peer group itu ada kelompok penang sebagainya biasanya kemana-mana anak-mana berduka yang satu cobain lipstick berada tertentu yang eh anak-anak coba-e coba-e apa jumatunya lho nah ketika mereka ada rasa seperti itu itu ada rasanya bang-bang rasanya bisa diterima jadi kalau memang dalam hidupan siap manusia siapapun dia itu karena isha bilang tadi ada kebutuhan dasar hasil jadi ada kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan untuk dihargai ada kebutuhan untuk aktualisasi diri nah habis sendiri ini sebenarnya habis ini untuk menemui itu juga supaya dihargai sama temen-temennya dihargai hidungannya dan buat aktualisasi diri juga misalnya bagi beli sepatu merk tertentu baru terakhir karena orangnya gak dipotong gitu ya yang dipotong sepatunya habis itu upload deh asik makasih ya ayah gitu ya nah sebenarnya untuk apa sih kalau kita bahasa bahasa awalnya sebetulnya itu untuk pamer gitu ya pamer dalam ketik gitu mau bilang aku gak pamer ya itu makanya pamer gitu nah itu adalah kebutuhan yang macam tetapi kebutuhan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja kebetulan itu harus dikelola supaya apa karena satu dari hikipis itu kan tidak selalu orang berada di posisi punya keuangan yang cukup stabil untuk beli berbagai barang yang bermenang seperti itu nah seandainya kalau misalnya dibiarkan anak dari kecil minta apa aja iya 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 putih hati menyayangi anak bukan berarti menuruti semua memaunya tetapi menyayangi anak juga berarti kita sebagai orang tua harus bisa menyiapkan dia bagaimana kita menghadapi masjidatannya salah satunya apa yang yang mungkin sekarang yang dikait dikait bis disitulah orang tua harus menyiapannya supaya anak-anak bisa mengelola keinginannya kebutuhan untuk dihargai yang dipanggil tahap eksistensinya itu tidak harus bergantung sama barang branding karena kami ada banyak cara barang brand bisa kemampuannya bisa prestasinya bisa nah itu yang harus dikaitkan orang tua seperti itu bagaimana bagaimana orang tua tidak boleh selalu teman-teman anak itu suka dengan barang-barang branding itu juga lalu untuk Pak Isha sendiri banyak juga anak-anak remaja itu pada umumnya ingin memiliki prestasi tinggi tetapi ada syaratnya ingin orang-orang lainnya memberikan baru barang-barang nanti nanti apa transasnya bakal terjikom sebagai dewa pengamatan hidup bagaimana jawab Pak Isha kepada masyarakat dan juga orang tua sebagai peranggian dalam mendidikan kepada anak untuk mendapatkan prestasi yang tinggi walaupun tidak dididikan barang-barang beridik dalam menghadapi masyarakat itu ada tiga cara baik itu bukan ada cara sub-stitusi ada cara komplementasi dan ada cara sub-majir tantangan anak itu saya kira itu kan menjadi senangan anak setiap kepenuhannya tidak boleh kita tahan tetapi bagaimana ini kalau proyek berikutnya sebagai sub-mutasi bagaimana sesuatu yang kita anggap susah tetapi kita isi jadi sebuah nilai tambah saya mau prestasi kalau saya diberikan penumpang pertanyaannya begini bagaimana saya bisa mengetahui langkah berjalannya kalau diberikan sehingga anda akan sedangkan berpikir untuk apa yang menjadi kemudian komitmen komitmennya seperti apa yang kita takap adalah bukan kemenuannya tapi bagaimana membangun komitmen karena membangun komitmen bukan sesuatu yang mahal tidak semua orang bisa kalau kita bisa baru sebuah kesepakatan maka sebetulnya kita sudah mengedukasi anak-anak kita untuk komitmen dan tanggung jawab beradaan apa yang yang diucapkan itu namun saya ini menjadi hal ini apakah keputian itu dimenuhi berdasarkan komitmen itu karena si anak belum bisa menghubungkan dan kemudian ada keinginan orang tua untuk memhubungkan maka dibutuhkan moderasi jalan 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 mencari dengan cara ini kita menuntut kebutuhan anak tetapi anak juga menuntut penyentu jalan jalan dan kita yang akan disampai Terima kasih telah menonton